Tangan yang dilakukan kemarin oleh tim di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi dari proses yang sudah dilakukan dalam waktu sekitar 24 jam sampai penentuan status dan sampai dengan proses saat ini, ternyata tidak hanya satu perkara yang bisa ditingkatkan ke penyidikan, dan lebih dari satu perkara, detailnya apa, dan barang bukti yang kami dapatkan apa akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Basaria. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Hari ini dengan sangat berat hati kami harus mengumumkan kembali yaitu kegiatan tangkap tangan yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau. Ini dimulai dari kemarin, tepatnya hari Rabu tanggal 10 Juli 2019. Dan tangkap tangan ini terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018-2019. Dan juga gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Praktek suap seperti ini sudah berkali-kali di daerah. Dan KPK masih menemukan kepala daerah yang menirma suap dan untuk menerbitkan peraturan daerah. Padahal kita tahu sebenarnya tim Korsuk pencegahan juga sudah keliling ke seluruh provinsi yang berbicara tentang pelayanan terpadu satu pintu. Yang diharapkan semua perizinan keluar melalui satu pintu yang kita sebut dengan PTSP. Tapi di dalam prakteknya masih terjadi juga di belakang sesuatu hal-hal yang dibicarakan dan untuk menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. KPK juga menyesalkan ketidakperdulian terhadap pengelolaan sumber daya alam yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dengan nilai kerugian yang tidak sebanding dengan investasi yang diterima. KPK mencermati kasus ini karena salah satu sektor yang menjadi fokus adalah korupsi di sektor sumber daya alam. Kasus ini juga menambah deretan jumlah kepala daerah dan jajaran di bawahnya yang kasusnya diproses oleh KPK. Berbagai modus operandi yang mereka lakukan. Hingga saat ini KPK sudah menangani ada 107 kasus yang terkait dengan kepala daerah. Perizinan yang juga menjadi salah satu fokus dalam strategi nasional pencegahan korupsi yang dicatangkan oleh Presiden Joko Widodo seperti yang kita ketahui bersama strategi nasional pencegahan korupsi memiliki 3 fokus yaitu yang pertama adalah di bidang atau di sektor perizinan dan tataniaga kemudian yang kedua adalah keuangan negara dan yang ketiga adalah peninggakan hukum dan reformasi birokrasi. Pembenahan perizinan ini diharapkan bisa memberikan kesempatan pengembangan investasi di daerah jadi bukan menjadi ajang mengeruk keuntungan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan ada 7 orang yaitu NBA, NBA ini adalah Gubernur Kepulauan Riau 2016-2021 kemudian EDS sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan yang ketiga BUH Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan keempat adalah ABK ini adalah seorang swasta kemudian yang kelima NWN ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Riau kemudian MSL Stab Dinas Kelautan dan Perikanan ERA juga Stab Dinas Kelautan dan Perikanan kami akan membacakan kronolis penangkapan tangan yang dilakukan sebagai berikut yaitu tim KPK menerima informasi akan ada penyerahan uang di Pelabuhan Sri Bintan Tanjung Pinang kemudian dilakukan pengecekan di lapangan dan diketahui adanya dugaan akan terjadi penyerahan uang tim KPK kemudian mengamankan ABK ABK ini seorang swasta di Pelabuhan Sri Bintan Tanjung Pinang sekitar pukul 13.30 kemudian tim yang lain pada saat yang bersamaan mengamankan BUH yaitu yang Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada waktu yang sama saat akan keluar dari area pelabuhan tersebut dari BUH KPK mengeamankan uang sejumlah 6.000 dolar Singapura setelah itu KPK membawa ABK dan BUH ke Kepolisian Resort Tanjung Pinang untuk dilakukan pemeriksaan lanjut di Kepolisian Resort Tanjung Pinang tim KPK meminta supaya dua orang Stab Dinas yaitu MSL dan ARA untuk datang ke Polores Tanjung Pinang untuk dimintai keterangan dua orang tersebut hadir sekitar pukul 16 sekitar pukul 18.30 secara paralel tim mengamankan NBA yaitu Gubernur Kepulauan Riau di rumah dinasnya di daerah Tanjung Pinang pada pukul 19.30 di sana tim KPK juga mengamankan NWN yang tengah berada di rumah dinas Gubernur dan dari sebuah tas di rumah NBA KPK mengamankan uang sejumlah yaitu 43.942 dolar Singapura kemudian juga 5.303 US dolar kemudian ada 5 euro ada 407 ringgit kemudian ada 500 rial lalu ada 132.610.000 rupiah setelah itu tim KPK membawa NBA dan NWN dibawa ke resort Tanjung Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian 7 orang tersebut dibawa ke gedung merah putih KPK menggunakan penerbangan Kamis ya 11 Juli 2019 pukul 10.35 dari Bandara Internasional Raja Haji Bisabililah mereka tiba di gedung merah putih KPK pukul 14.25 untuk menjalani proses lebih lanjut kemudian konstrukturi perkaranya adalah sebagai berikut yaitu pemerintah Provinsi Kepri mengajukan pengesahan peraturan daerah yaitu PERDA tentang rencana jonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dibahas di baripurna DPRD Kepri keberadaan PERDA ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemampaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri terkait dengan rencana jonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kepri terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin yaitu izin pemampaatan laut untuk proyek reklamasi untuk diakomodir di dalam RJW3K Provinsi Kepri yang tadi saya sebutkan kemudian pada Mei 2019 ABK mengajukan izin pemampaatan laut untuk melakukan reklamasi di daerah Tanjung Piau Batam untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare padahal Tanjung Piau itu adalah merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung nah kemudian NBA Gubernur Kepulau Riau memerintahkan BUH dan EDS untuk membantu ABK yang swasta tadi supaya izin diajukan ABK segera disetujui untuk mengakali hal tersebut BUH memberitahu ABK supaya izinnya disetujui maka ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya setelah itu BUH memerintahkan EDS untuk melengkapi dokumen dan data dukung data pendukung agar izin ABK segera disetujui dokumen dan data pendukung yang dibuat EDS tidak berdasarkan analisis apapun jadi EDS hanya melakukan copy-paste dari daerah lain agar cepat selesai persyaratannya NBA diduga menerima uang dari ABK baik secara langsung maupun melalui EDS dalam bentuk atau beberapa kali kesempatan dengan rencian sebagai berikut pada tanggal 30 Mei 2019 sebesar 5.045 juta kemudian esoknya 31 Mei 2019 terbit izin prinsip reklamasi untuk AB untuk luas area sebesar 10,2 hektare pada tanggal 10 Juli 2019 memberikan tambahan uang sebesar 6.000 kepada NBA melalui BUH Kabit Perikanan Tangkap Provinsi Kepri yaitu pada saat dilakukan operasi tangkap tangan kemarin setelah melakukan pemeriksaan dan kegiatan lain dilanjutkan dengan gelar perkara maka maksimal 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemantauan laut pemampaatan laut proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau 2018 2019 dan juga gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya KPK meningkatkan status penanganan perkara penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka yaitu didugai sebagai penerima adalah NBA yaitu Gubernur Kepulauan Riau 2016 2021 EDS Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kemudian BUH Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan sebagai pemberi adalah ABK yaitu swasta Pasal yang disangkakan sebagai pihak yang diduga penerima untuk NBA adalah penerima swab dan gratifikasi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang 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 No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Iunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KAHP Kemudian untuk E DS dan B UWH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A atau huruf B atau Pasal 11 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Iunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KAHP dan sebagai pihak yang diduga pemberi yaitu ABK disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau huruf B atau Pasal 13 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Iunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KAHP Rekan-rekan semuanya dalam proses pemeriksaan yang berjalan disampaikan juga alasan investasi hal ini kami pandang lebih buruk lagi jika alasan investasi digunakan sebagai pembenar dalam melakukan korupsi apalagi kita memahami investasi akan berarti positif bagi masyarakat dan lingkungan jika dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan good governance investasi semestinya dilakukan tanpa korupsi dan tidak merusak lingkungan itu yang dapat kami sampaikan sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima kasih ibu basaria jadi untuk kasus swapnya dugaan penerimaan swap untuk NBA gubernur kepulauan riau dengan nilai 11.000 dolar singapura ini pemberiannya dua kali ya bulan Mei dan Juli serta 45 juta sedangkan untuk dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan itu seperti yang disampaikan tadi dari uang yang kami temukan dalam tas di rumah NBA tersebut berikutnya kami akan perlihatkan barang bukti yang diamankan dari lokasi silahkan pada tim selamat di rumah Terima kasih. 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 Sampai dengan saat ini, mungkin itu yang bisa saya jawab. Oh satu lagi, penyebabnya apa? Bisa antara semuanya, yaitu antara lain yang saya disebutkan tadi, karena terlalu ringan juga bisa, bisa juga karena masalah memang kos politik yang sangat tinggi. Tapi sekali lagi, kita ingin mengatakan ini kembali kepada orangnya. Dia sudah punya komitmen, dia sudah sumpah sebelum dia menduduk, kemudian dia ingkari. Jadi kembali ke orangnya, sehebat apapun langkah yang kita lakukan, kalau orangnya memang pelaku kejahatan itu selalu memang satu langkah lebih maju dari para pendegak hukum, dimanapun di seluruh dunia ini. Itu sebabnya kita harus berpacu dengan mereka. Modus-modus operandi yang mereka lakukan, kita harus terus pelajari, dan langkah-langkah preventif yang saya katakan tadi, dengan sistem terbuka, transparansi secara online, kita harus membuat dan harus terus kita benahi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. 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 Terima kasih.